Di usia pernikahan yang hampir menginjak 3 tahun, keinginan Jenita Janet untuk memiliki momongan semakin besar. Pedangdut 36 tahun ini pun mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin dengan suami supaya cepat diberi keturunan. Saking inginnya, Jenita Janet dan suaminya, dan Nusofwan, mengaku punya banyak nazar jika nantinya dipercaya untuk dikaruniai anak. Nazarnya banyak sih kita ya, kata Jenita Janet ketika ditemui di kawasan Perwira, Bekasi Utara, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 15 Juli tahun 2023. Salah satu nazarnya sangat mulia, yaitu membangun masjid sekaligus mendidik para penghafal kitab suci Al-Quran. Insya Allah mau bangun masjid sih. Yang didalamnya ada hafiz-hafiz Quran yang kita didik secara gratis, lagi ngarah ke situ, Ujar dan Nusofwan. Jenita Janet menjelaskan bahwa ia dan suami memang punya cita-cita untuk membangun sebuah masjid. Bukan sembarang masjid, masjid tersebut diharapkan bisa menjadi tempat menjalin hubungan persaudaraan antar muslim. Masjid itu jadi tempat kita buat silaturahmi, selain beribadah jadi silaturahmi dan disitu kita dapat berkat sama-sama. Itu tadi kita berdua punya cita-cita yang sama, beber Jenita Janet. Sebagai informasi, Jenita Janet resmi menikah dengan Nusofwan pada tanggal 11 November tahun 2020 silam. Pernikahan tersebut meruapakan pernikahan kedua mereka setelah bercerai dari pasangan masing-masing. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.